Intro Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu customer dari Wujud Ungol Yang juga sudah menggunakan mesin Mesin F64 Betul, kalau boleh perkenalkan diri dulu mas? Perkenalkan saya Fahmi dari Hutsas, Jersey Tempatnya ada di Jelan Nogok Raminerto, Jeta Madian, Bojenegoro Hari ini kita ngobrol dengan mas Fahmi, karena mas Fahmi sudah punya salah satu mesin ya mas? Salah satu mesin Sublim F6430 sama F63 F6330 dan F6430 Mas ini kan Samen sudah punya dua mesin Epson Kalau dari Samen sendiri, pengalaman menggunakan Epson itu seperti apa? Kalau Epson sih, kalau menurutku tidak perlu dilakukan lagi ya Kalau mesin Epson itu warnanya sudah paling bagus sih menurutku daripada Bukan aku menurunkan kualitas brand lain ya Kalau Epson itu sudah oke lah, sangat-sangat bagus kalau Epson Untuk kualitas warna, untuk kualitas tinta dan sebagainya Sudah tidak dilakukan lagi, paling bagus menurutku Epson Untuk kecepatan, lebih cepat F64 sih Kalau daripada F63 ya, karena upgrade-nya mungkin dari F6330 Kalau lebih bagus ke F6430 lebih cepat Enak buat produksi lah kalau buat perang di reguleran gitu Kalau Epson F6330 mungkin sudah tiga tahun lebih lah Jalan empat tahun kalau F6330 Cuma yang F64 baru setahunan mungkin F64 baru jalan setahun Perawatannya seperti apa mas? Kalau perawatan sih cukup mudah ya Cukup mudah, cuman apa sih? Yang penting kebersihan doang Sudah pernah ngubungin teknisi belum? Kalau teknisi F64, Alhamdulillah belum pernah sih Sama sih, keren F64, solid Kalau di WU untuk after sale ya Untuk after sale gak perlu diragui lagi Kalau teman-teman mau ambil mesin menurutku Ke WU lah After sale paling bagus Dari teknisi, dari apapun, bahan baku dan sebagainya Enak banget, after sale-nya keren WU, gak ada obat Pasar semen itu apa aja nih mas? Kalau untuk saat ini sih Untuk di DTF-nya ya Atau di Sublim-nya Mungkin di Sublim ada Ada empat market Mungkin ada di Exxon Mobile Ada di Pertamina Ada di Kopaska Angkatan Laut Sama di Angkatan Dariat gitu ya Untuk Sublim-nya Untuk reguler-reguler Yang lain mungkin Dari sekolah-sekolah mungkin gitu Cuman kalau mesin di DTF-nya Untuk saat ini Masih di kalangan Jasa Sablon Manual sih Yang mengarah ke Produksi jersey atau produk jersey? Eh, ke produk jersey jersey Lebih ke Mau ke brand nantinya Mau launching brand gitu ya? Betul Mau launching brand Harapannya untuk Event-nya dan juga WU sendiri Bagaimana mas? Terkait untuk event Pengennya sih nanti Next ya Kalau mungkin ada dijadwalkan Tahun lagi Tahun depan atau kapan Aku gak tau Pengennya nanti Lebih ke tempat yang lebih gede Pasti Lebih gede Dan mesin-mesinnya Lebih lah dari Lima atau sepuluh mesin Dibawa ke Bojonego Biar lebih keren Biar belum beriak gitu Terus untuk WU-nya Untuk WU-nya Menurutku Udah bagus sih Untuk dalam segi apapun Gak perlu ada tambahan lagi sih Menurutku udah puas Untuk masalah WU Keren, keren Gak ada celah sih Oke Untuk warga Bojonegoro Kalau mau buat Jersi Dengan kualitas terbaik Dengan hasil terbaik Datang ke Husas Jersi Di Jalan Hos Cokro Aminato Jatak Matian Bojonegoro Thank you Oke Jangan lupa datang Terima kasih Bye Bye